Intro Assalamualaikum teman-teman cerita untung Siapa sangka Pak Marsyan, mantan kusir delman yang mendirikan yayasan Al-Fajr berseri Sehari-harinya mampu merawat dan menafkahi 500 penderita orang dengan gangguan jiwa Masya Allah Sedangkan kita yang memiliki kelebihan rezeki belum mampu seperti beliau Tugas mulia ini tidak pernah beliau keluhkan Yuk, kita belajar dari Pak Marsyan yang dengan kasih sayangnya menemani para ODGJ sampai mereka sembuh Terima kasih telah menonton Nge-mintain rizik bapak Disuruh mintain ke bapak Ngedapet uang tadi di popol Saya kangen Pengen bulan dia anaknya juga semasa orang-orang sukses semua ya anaknya ya tapi nggak ada yang sama sekali datang ke sini semenjak ibu yang ada di sini gitu ya saya dapat ibu dari Polsek dia di jalan saya bawa ke sini alhamdulillah semuanya dari Jepang sajana perikanan tapi setelah datang katanya dibikinin rumah saya cuma minta dua meter emang ada dua meter maksudnya saya suka tidak mengganggu mereka tapi ternyata enggak tahu bagi alasan katanya saya gila saya begini saya begitu ya memang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah sekarang kita lagi berada di area Kabupaten Selatan dan sekarang persis kita lagi di depan Yayasan Al-Fajr bersari bener ini unik karena pondokan ini adalah pondok rehabilitas untuk menyembuhkan ODGJ ini luar biasa ya bukan menyembuhkan ya tapi mencoba ikhtiar ya dengan kar yang ada tanpa obat tanpa apa tapi di sini sudah ada nih rehabilitasi disabilitas mental atau GDC ya kita ketemu dengan Pak Mursan karena di sini ada yang ada yang hafal Quran juga ngetahunya ada yang ada yang Jogo bahasa Inggris Jogo bahasa Inggris ada anak-anak yang kecandungan bensin udah macem-macem deh yuk kita ngomong sama Pak Mursan ya ikutin Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Mursan Assalamualaikum 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 Ass Ini 100 meter, yang tempat di Pamposat 100 meter tadinya? Berikut kandang kuda. Sekarang jadi tempat penampungan ODGJ ini semua nih. Ini tahun berapa Pak? Dari tahun berapa? Saya mulai awalnya mengambil-ngambil jalan itu tahun 1992, waktu masih kusir Delman. Tahun 2005, terus saya bikin barak-barak, kayak kayu bekas, kayak barang-barang bekas lah gitu. Tapi sampai tahun 2005, mencapai sampai tahun 2012, kita bikin itu waktu notarisnya. Ijimnya untuk yayasan ya? Ya, yayasan gitu. Udah 16 tahun waktu ini Pak? 16 tahun gitu. Awalnya Bapak ini dulunya kusir? Kusir Delman. Kok bisa kepikiran, itu gimana caranya Pak? Jadi saya dulu narik anak-anak di komplek tuh, ada tempat pembuangan sampah. Disitu ada orang ODGJ yang sudah berbulan-bulan, mungkin udah tahun dari situ. Nah, disitu pas lihat pertama saya nggak rasa peduli. Nah, pas melihat kedua kalinya, di saat dia lagi makan di kantong plastik, yang sedang digerumunin lalat gitu. Akhirnya saya semalaman kepikiran, besok sore jam 5 saya bawa pulang gitu. Hasil pemikiran semalaman gitu. Oh, datangin lagi ke sana gitu ya? Iya, gitu. Itu yang pertama kalinya? Pertama kali. Laki perempuan? Laki-laki, udah gitu. Orangnya masih ada di sini? Udah nggak ada, waktu itu tahun 92. Nah, singkat katanya Sarawat, ya, singkat katanya Sarawat selama 3 bulan dia sembuh. Iya, saya tanya alamat dan nama tidak berubah-ubah, saya memutuskan bahwa dia, apa yang dikatakan tuh betul gitu. Betul, iya. Akhirnya saya kasih uang deh tuh, pulang sendiri dia ke Kerawang. Saya kasih uang ke Kerawang. Nah, setelah pulang ke Kerawang, dapet 3 hari, dia datang sama bapak dan ibunya ke tempat saya. Oh, Masya Allah. Kira-kira jarak 10 meter, kan namanya si Rudi tuh. Si Rudi nunjuk ke saya, Bu, bapak ini, Bu, yang ngerawat saya nih. Ibu ini jangan dipercepet. Tiba-tiba ibunya munyum kaki saya, saya angkat, gitu. Hmm. Akhirnya ibunya meluk saya, dapet beberapa detik, baru bicara, Pak, ini anak saya, udah saya sedekahkan, udah saya tahlilkan. Saya menganggap meninggal, gitu. Saya balik tanya, kamu sudah berapa lama, Bu, hilang dari rumah atau perginya? Kurang lebih, Pak, hampir 5 tahun. Oh, udah lama banget ya. Di situ saya merasa berharga, untuk orang lain, walaupun saya orang sekusir di Elman, gitu ya. Ya itu aja, bekal awalnya. Hmm. Setelah berangsur-angsur. Tapi itu awal mulanya, hilang itu kenapa tuh, Pak? Ya, dia malah mengalami gangguan jiwa. Oh, karena mengalami gangguan jiwa. Dia aja pergi, dia mungkin nggak tahu pulang barangkali, gitu. Hmm. Jadi kemudian itu, itu tahun 92 awalnya. Mudah-mudah awalnya. Kemudian itu, jadi satu, apa namanya, trigger buat bapak, untuk kemudian melakuin. Betul. Ini kan lupa ketika waktu awal itu, untuk, setiap satu orang ODG ini kan, pasti, harus membiayai kan waktu itu kan. Iya. Waktu itu, Pak masih jadi kusir waktu itu. Iya. Itu bagaimana, Pak caranya, Pak? Apakah cukup? Nah, dari tahun 92 sampai tahun 2005, terkumpul lah 20 orang. Nah, saya udah nggak mampu ngepaninnya. 20 orang dulu ngepaninnya? Dari mulai 92 tuh, mulai saat, nggak tiap hari, nggak tiap bulan itu ya, berangsur-angsur, dari itu sampai, dari 92 sampai 2005, terkumpul lah 20 orang. Nah, kebetulan saya, yang biasa ngutang sama tukang warung itu tukang beras. Kata tukang warung bilang gini, Pak, kalau ngutang terus, bayarnya nggak jelas, saya bisa bangkrut. Nah, akhirnya saya nggak dapet tuh, pulang dah, dari tukang warung. Hampir rumah teman saya, saya ngobrol tentang masalah kesulitan saya, bahwasannya saya berat bener nih, buat ngepanin mereka-mereka di sana gitu. Kata teman saya, kamu orang gila aja diurusin, orang benernya susah. Akhirnya, saya niat mau minjem, jadi nggak jadi gitu. Karena dia udah mengatakan seperti itu. Nah, akhirnya saya pulang, ngomong ya Sri, ini si Boy kita jual dah. Udah saya kan lu namanya si Boy tuh. Udah? Iya, lu namanya si Boy udah saya tuh. Akhirnya saya jual dah tuh. Jual 2 juta, belin beras semua dah buat makan mereka. Akhirnya saya setiap pagi bawa sepeda, ke Pasar Induk, bukanlah Pasar Induk kita bawa uang, belanja, bukan, cari pibilang krikol tuh, yang tua-tua, buat makan mereka gitu. Nah, menanjak lagi tuh, sampai tahun 2012, menanjak ke-13, didemo lah oleh masyarakat sini. Kenapa itu? Karena pasangan saya ada yang luar malam, nanti ada sendal, warga dipakai, warga datang kemari marah-marah gitu. Bahwasannya, Bapak ini Pak, piaraannya Pak, tolong di awas Pak, gitu. Dibilang piaraan, bukan manusia. Piaraan, namanya orang kampung kayak gitu. Jadi, ngomongnya saya, ini dia aja gitu. Ya, saya bilang Pak, saya mohon maaf, karena saya tempatnya memang belum memadai gitu. Nah, kemudian, setelah kejadian itu, dapat seminggu ada lagi yang keluar. Perempuan, jemuran tuh, himun ibu dipakai. Dipakai, suami marah-marah. Terjadilah di demo saya tuh, tiga hari kemudian. Di demo bahwasannya, dengan adanya orang-orang seperti ini, lingkungan tidak nyaman. Di masyarakat tuh, udah berbagai macam kata-kata gitu. Ya, saya pulang lagi ngomong istri. Saya bilang, masyarakat sudah mulai terusik gitu, dengan adanya kita orang-orang seperti ini gitu. Istri saya juga nggak komen, diem aja gitu. Ya udah, saya nyamperin pasien-pasien saya yang nyamperin tidur tuh ya, kan mahal-mahal waktu itu. Kan tempatnya barak gitu. Ya, saya ngomong aja dah, kayak pasien juga nggak mau sendiri gitu. Saya bilang, ini pekerjaan saya, kalau di luar keredoan Allah, saya mohon diberhentikan lah gitu. Tapi, kalau memang, di dalam keredoanmu, ya Allah, berikan saya kekuatan. Mudahkan lah ya. Nah, akhirnya, sampai sekarang dah nih. Masya Allah. Berjalan ya? Sudah. Berjalan di pagi rakyat. Ambilah muter-muter ya, Pak. Berarti, kalau sekarang udah berapa banyak nih, Pak? Yang ada di sini. 450. Masya Allah. Dari awalnya Rudy, terus abis itu, bertambah, 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 dan sampai sekarang. Pak, ini. Ini Bapak, aku ini nyawa kayak gini. Kalau Bapak dulunya, sebagai pusir di awalnya ya, belum tentu punya, apa, bisa mengembangkan aset sebesar ini gitu ya, ibaratnya, apa, dengan penghasilan pusir saat itu Pak ya. Dulu aja, sampai ngejual kuda gitu ya. Justru dengan menolong ini, atas dengan kikhlasan, malah dimudahkan Allah, lihat asetnya seperti ini. Ini pasti akan, karena Allah ridho insya Allah, dengan apa yang dilakukan sebab apa nih. Masya Allah, luar biasa ini Pak. Waduh. Kan tadi doanya itu, kalau di luar keridhoanmu, Ya Allah hentikan gitu. Tapi kalau di dalam keridhoanmu, Ya Allah berikan kekuatan gitu. Tantangannya bukan di demo aja, banyak sekali gitu. Apa aja itu? Terutama mungkin korban jadi suatu, bukan korban gitu ya, terancem keluarga kita. Kan orang-orang ODGJ ini kan, kita belum punya pengalaman. Sampai ada yang dilukain ya. Bahkan juga mungkin, kita juga terancem jiwa kita juga awalnya gitu. Kita kan belum punya, belum paham untuk menangani orang-orang ODGJ. Karena ada yang agresif gitu ya. Ya betul. Ada yang sampai menyerang kita gitu. Nah sementara, kita kan belum ada yang bantu. Ya. Anak masih pada nyusu kecil-kecil. Ada yang baru umur 2 tahun, ada yang baru setahun. Nah jadi disitu juga kita, sebetulnya udah ada gonjangan jiwa gitu. Kalau kita nggak kuat-kuat tahan memang, tadi suruh di tadi itu. Karena saya berpikirnya, saya kan manusia yang tidak punya harga diri, kok sampai ibu-ibu menyum kaki saya. Itu yang membuat. Itu awalnya banget. Itu awalnya gitu. Semua tuh, jadi tantangan lain sebagainya hilang. Dengan hal seperti tadi itu. Nah kalau sekarang ini kan mungkin, ya udah banyak yang bantu ya ini ya. Karyawan saja gue bantu-bantu udah 50 orang. Berapa karyawan sekarang? 50 gitu ya. Karyawan dari mana Pak? Warga setemur? Warga. Yang dulu suami yang dia mau saya, sekarang istrinya kerja di sini. Yang dulu bapak yang dia mau saya, anaknya kerja di sini. Jadi sekarang masyarakat ini berbalik. Artinya apa? Dengan adai Panti ini, bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitar gitu. Baik kita butuh, ada yang butuh gendaraan, kita siapin. Masyarakat ada yang mau rumah sakit, kemarin bilang pakai aja ya silahkan gitu. Nah sekarang ini masyarakat, ya saya sih nggak bilang 100% ya, 60% udah sakit udah men-support kita gitu. Dengan adai Panti ini gitu. Waduh ini kan waktu jalanin yang kedua itu kan 20 orang tuh. Bapak hanya dengan modal menjual kuda kesayangan justru. Ya karena nggak mampu ngepaninnya gitu. Kemudian setelahnya berikutnya apa lagi ya? Nah Dukon ini kan tanah kosong nih, punya orang Cina nih. Jadi setiap hari mereka itu saya kasih kegiatan. Yang nanam kangkung, nanam sawi, jadi buat itu. Oh, aktivitas mereka kegiatan ya? Jadi tiap hari tuh. Terus kita piara kambing, makanya masih ada kambing, masih ada tuh. Jadi bagaimana nih untuk menopang, jangan sampai ini berhasilnya habis, kita belum ada penghasilan. Nah jadi mereka tuh saya suruh bercotok tanam gitu. Hmm. Berangsur-angsur gitu. Pelan-pelan ya. Pak, ini kan ya seperti Bapak bilang tadi juga ya, bahwa kan setiap isa kita bilangnya pasien gitu ya Pak ya. Iya. Kan ini kan ada tingkatan-tingkatannya gitu ya, ada yang agresif, mungkin ada yang biasa-biasa aja. Nah ini kan Bapak juga bilang, ini juga kita pun yang ngebantu pun ngerasa ada gonjangan jiwa juga nih gitu kan. Nah ini gimana Pak akhirnya Bapak bisa istilahnya melatih kesabaran Bapak dan juga keluarga, terus akhirnya juga menjaga mereka juga. Karena tadi Bapak bilang di awal, kita nggak pakai obat apapun gitu. Iya. Jadi tadi kalau saya lihat, ini kan orang ODGJ ini kan, kalau udah mengalami ganggunya kan itu rata-rata sama. Contohnya begini, ngomong sendiri-diri, ketawa sendiri, tidak peduli sama dirinya, jadi penyelesaian tanggung jawab. Itu kan kalau udah jadi ganggunya kan seperti itu. Tapi kalau saya lihat, itu faktornya beda-beda. Nah kita harus bisa menguasai faktornya dia, misalkan ada yang bisa, apa tuh, nggak bisa diem tuh, hyperaktif gitu. Nah itu kita bagaimana menghadapi mereka. Nah perlahan-lahan dengan kesabaran kita, dengan idukasi kita yang baik untuk dia gitu, dia juga merasa cinta dengan kita, itu perlahan-lahan dia akan membaik jiwanya, semakin tenang ya semakin baik gitu. Jadi itu. Kebanyakan tuh Pak, kalau Bapak lihat ya pasien yang udah pernah di sini tuh, kebanyakan gangguannya karena apa Pak? Ya kan jadi gini Mbak ya, saya kan bukan dokter nih ya, tapi kalau menurut pengamatan saya nih, dari tahun 92 hingga sekarang ini, itu yang saya temukan kebanyakan, kalau wanita tuh dari asmara gitu. Salah satunya ada. Iya. Tadi pokoknya asmara lah ya, masalah pacaran, masalah rumah tangga, ya, masalah kecewa, karena itu yang saya temukan rata-rata wanita seperti itu. Nah nggak tahu kalau dokter jiwanya nggak nggak, ini ya gitu, karena saya bukan dokter itu, baru perkiraan saya gitu, karena setiap saya dialog rata-rata mengarah ke sana. Beda dengan laki-laki. Laki-laki apa? Laki-laki tadi ya pergaulan, masalah sosial masyarakat ya, terkenan ekonomi ya, frustasi dengan masalah pekerjaan, ya kecewa masalah tadi usahanya, termasuk tadi yang tadi saya bilang lingkungan apa, sosial tadi tuh ya, apa maksudnya dampak risiko sosial, misalnya kayaknya pergaulan. Kan di sini ada yang kecanduan lem ya, ada yang minum apa tuh, remadol apa apa tuh, sama eximer tuh, yang dibeli di barung-barung itu. Itu maksudnya dari anak-anak kecil juga ya Pak? Kan tadi ada anak 8 tahun kecanduan bensin, ada yang kecanduan lem, ada yang kecanduan gadget, jadi banyak. Kecanduan gadget? Ada yang kecanduan gadget. Jadi dia kalau kita main HP, langsung di... Oh kayak langsung? Kayak tadi tuh. Nah itu, dia kan sibuk tuh main HP, terus, nah kalau udah lebih dari 8 jam, anak ini itu namanya udah kecanduan, ketika dia ambil, itu dia nggak terima gitu. Nah kalau masih anak-anak kan paling dia marah, guling-gulingan gitu ya, tapi kalau di dewasa karena fisik udah. Nah ini kan udah pas larikan ke, dianggapnya apa ya, karena dianggapnya gangguan jiwa, dibalak ke tempat saya. Wah ini ini juga ya, sekarang kan serba apa, di masa pandemi ini kan anak-anak semua serba online gitu ya, kita merasa bahwa anak-anak pegang gadget 8 jam, kita anggap biasa gitu, tapi ternyata ada dampak negatif di luar itu semua ya. Ya mudah-mudahan ini juga pelajaran ya. Nah Pak, ini kita pas di depan, ini apa nih Pak? Bisa dijelasin nggak? Ini yang udah lebih baik di sini, lebih tenang. Oh ini ada perbedaannya gitu ya? Jadi ada lebih tenang, ini selangkah lebih... Baik? Bukan lebih baik, lebih agresif. Oh yang di sebelah sini. Di atas juga sama nih ya, berimbang. Nah tapi di sana itu, yang baru datang tuh, yang dikideman dari masyarakat, dari polisi, dari dina sosial, di sini perempuan singgahnya nih. Oh. Itu ada 60 orang di situ. Masya Allah luar biasa. Ini dua Pak, berarti kalau, setengah dari umur Bapak, udah di sini gitu ya, udah dihibahkan ke sini gitu, diwakafkan ke sini. Nah, selama ini, ada yang akhirnya sembuh Pak? Ada, nanti ada binaan saya tuh yang... Berapa orang kira-kira tuh? Ya kan, beyan pulang tuh ya, walaupun di depan dari jalanan, kalau udah sehat kan pulang tuh, karena kan, jelas alamatnya. Oh ya kan akhirnya udah tau ya, jelas alamatnya. Ada yang dia pulang sendiri, saya ongkosin gitu. Nah kalau ditipulai keluarga, begitu mulai sehat, saya bilang, ini udah bagus nih. Itu dijemput oleh keluarganya gitu. Oh, jadi pada dasarnya, ketika udah sembuh, memang hubungin keluarga. Ini yang menarik ini, Bapak ini bukan dokter, tapi Bapak ini mampu menyembuhkan penyakit dengan polanya gitu. Nah ini dia polanya nih Pak. Kira-kira apa nih Pak, polanya? Ya kan, pada dasarnya kan masyarakat, kan stigma masyarakat ini kan, bahwa ODGJ itu kan, bahaya kan. Nah saya sebalik, bagaimana saya lebih deket dari, apa dari keluarga gitu. Atau dari lingkungan-lingkungan yang, bahwa saya kalau ada ODGJ itu ada yang menjauh gitu ya. Ada yang mungkin diasingkan. Nah saya itu sebalik, saya lebih deket dengan, apa yang tadi mereka, butuhkan seperti itu gitu ya. Nah, makanya, sebetulnya mereka kalau dia semakin jiwa, semakin tenang, mereka tuh semakin cepat. Ya. Apa, perkembangan jiwanya gitu. Kan, mereka ini kan ada masalah nih. Mereka ini gak gonjuk, pasti ada masalah. Tidak nyamanan ya, tekenan. Mungkin juga artinya, apa ya, baik itu keluarga, maupun masyarakat. Nah, timbulah. Jadi, mereka ini, membuat lingkungan tidak nyaman gitu. Nah, saya kan emang gak pakai obat sama sekali. Paling sepakai tuh, ada pembinaan, kayak pengajian tiap minggu, kayak olahraga, kayak upacara gitu. Nah, jadi, hal seperti itulah, mereka perlahan-lahan dia, akan membaik. Gitu. Pak, nah, iya. Dari awal mungkin ya Pak, misalnya dari yang baru datang nih, kan Bapak juga bilang, ada di tempat isolasi gitu. Nah itu kegiatannya, apakah sama digabungkan, atau mereka memang dipisahkan sendiri? Pisah. Dengan kegiatan masing-masing juga? Jadi bisa. Kalau yang berdatang, ada ruang isolasi, kita deteksi dulu. Dia termasuk gangguan jiwa agresif, atau pasif gitu. Kalau yang agresif, campurkan nanti, wah, mengganggu. Ya, mengganggu yang udah sekian persen gitu. Jadi, kita ada klasifikasinya gitu. Tapi, akhirnya Bapak bisa tahu gitu ya, walaupun Bapak belum ada background untuk, apa namanya, untuk mengatasi kejiwaan, tapi akhirnya Bapak bisa melihat gitu? Iya, kan setelah tiga hari kan kita ketahui, wah, dia termasuk gangguan jiwa. Pasif nih, nggak asresif. Udah, kita campurkan sama yang, misalkan ini, kan ada kelas-kelasan nih. Wah, dia masih agresif. Ya udah, kamu disitu aja dulu. Karena kalau dicampur dengan yang lain, nanti mempengaruhi gitu. tempat-tempat yang ini, kita mas-masih yang interaksi langsung. Ini yang, ini yang udah lebih baik ya. Ini yang lebih baik ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. kita dari Jakarta, Nah, ini udah lebih tenang. Jakarta selapan. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. 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 Rumahnya di mana, Bu? Dia makan putih. Dia makan putih. Dia makan putih. Dia makan putih. Dia makan naib, Pak. Oh, gitu. Suami ikat kakakum minyak. Di sini yang udah agak lebih sehat juga nih. Betul. Gimana ya, Ibu? Ya, minta ya, Ibu. Waalaikumsalam. Kita dari Jakarta. Wah, bajunya aja kantor saya dulu itu. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ada anak malu. Waduh. Alhamdulillah. Saya yang dibantu dong. Gimana Bu? Itu yang Bremop itu suruh saya keluarin dari sini. Semua anak saya jadikan sampai ke luar negeri. Habis. Semua harta benda. Aset cuami. Kita bawa ke sini. Oh. Akhirnya dia ngasih nomor telepon anaknya. Saya hubungin lah anaknya. Dia anaknya juga nanti masalah orang-orang sukses semua gue ya anaknya ya? Alhamdulillah. Tapi enggak ada yang sama sekali datang ke sini semenjak ibu yang ada di sini gitu. Oh iya. Iya. Saya dapat info dari Polsek. Dia di jalan. Saya bawa ke sini. Ambil. Ambil kuliah di Jepang. Alhamdulillah semuanya dari Jepang. Sarjana perikanan. Tapi setelah datang katanya dibikinin rumah. Saya cuma minta dua meter. Emang ada dua meter. Maksudnya saya suka tidak mengganggu mereka. Tapi ternyata tidak tahu bagi alasan. Katanya saya gila. Saya begini. Saya begini. Saya begini. Ya memang saya stress. Ya mungkin dengan melihat tayang ini mudah-mudahan. Jadi anak ibu tadi belum ada yang menyembuk ya? Belum. Padahal sudah jadi orang sukses gitu ya. Anak-anak ini sudah sukses semua. Jadi emang berbagai ini ya Pak. Tidak bisa dibilang bahwa mereka ini berasal dari perekonomian yang rendah ya. Tapi ada juga yang perekonomian yang bagus. Bagus. Kalau itu pintu sorganya anak-anaknya loh. Nah ini ngelensiat gitu. Tua nih. Waduh. Ini bapak-bapak ya? Nah ini anak kecil ini. Ini dia di strum nih. Tunggu. Cepat-cepat. Liga. 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 Dia kan korban kerasan dari. Oh ini Yudha namanya? Ya Yudha. Nah ini belum ketang keluarganya nih. Belum ketang keluarganya. Tapi kalau dari segi mentalnya? Dia sebetulnya nggak nggak begitu. Kena ganggu mental berat. Karena tadi kekerasan dari orang tuanya. Coba Yudha. Dulu tinggal dong sama siapa? Dulu. Iya. Sama bapak saya. Terus kok bisa ada. Sampai dulu lumpur di temen-temennya. Itu bagaimana bisa keluar dari rumah? Lagi diem saya. Lagi bisa jalan. Lagi lihat layangan. Iya. Di itu disuruh. Saya disuruh pantonya Waidin. Kenapa itu? Nutupin pantonya. Karena ada ristiknya. Jadi langsung saya kesetrum. Nah jadi ketemu saya ini. Iya. Saya dapat telepon dari DIN Sosial. Iya. Di rumah singgah. Ibu dikeluarin. Karena Anda buang air disitu. Kan nggak bisa jalan. Oh. Akhirnya saya. DIN Sosial kan punya tempat seperti ini. Jadi saya telepon saya ambil. Tapi sekarang udah baliknya kayaknya ya? Sekarang bisa jalan. Kaki lengkuk. Kaki begitu. Nggak bisa lempuh. Sekarang sudah bisa. Gara-gara kesetrum itu? Iya. Jadi kalau pagi temen-temennya di empatin dia. Suruh minta-minta. Nanti sore diambil. Punya uang dikasih temen-temennya gitu. Bukan dikasih. Artinya dipintang temen-temennya. Terus ini terapi apa Pak yang dilakuin? Ya saya juga mengerti juga ya. Ini ada beberapa loyang yang lempuh-lepuh. Ini bisa sembuh bagaimana Pak? Saya urut. Urut. Kecil kaki tepuk ini. Iya. Nggak bisa jalan. Iya. Ini saya urut. Terus baru bisa jalan. Iya. Iya. Alhamdulillah ya udah mendilang sekarang ya. Iya. Tapi nggak tahu orang tua pernah ketemu lagi? Nggak. Nggak. Nggak tahu lagi. Orang tua nggak nyari? Nggak nyari. Nggak ke sini. Nggak tahu. Nggak tahu kalau ke sini? Iya. Oh. Kan saya teh udah dimasukin ke Facebook. Udah dicari ke rumahnya. Nah. Belum ketemu semua. Lagi. Itu ngomongnya sedih sih. Kasian. Kasian. Jadi. Kalau ketemu saya diem di rumah. Diem di rumah. Njegain adik saya. Oh belum pernah ketemu apa sekarang aja deh. Ya Allah. Masih kangen sama adiknya? Kangen. Siapa? Nama adiknya siapa? Hah? Nama adiknya siapa? Dewi. Tapi Dewi belum pernah ketemu sekarang ini? Belum. Umur berapa kira-kira sekarang kalau Dewi ada? Mesti kecil. Ada umur 15-an. 15 tahun ya. Ini kalau ada yang lihat kakak ini. Cepat tahu Dewi nonton. Oh kamu mau ngapa ada Dewi? Mau ngomong apa? Mau ngasih. Mau minta maaf kadi saya. Kayak kasihan kadi saya. Kayak kasihan kadi saya ya. Ini terus dipopulin terus ke bapak. Disuruh mintain ke bapak. Kalau ngedapet uang tuh dipopul. Disuruh nyunjuk piring ke bapak ya. Bapak saya galak. Kalau mama saya baik. Gak galak. Bapak hasil saya galak. Kalau Aki udah meninggal lagi. Tapi kamu yang paling keren sahabat Dewi ya. Saya bangun ke adik saya. Pengen mau ketemu rumah saya. Gak mudah-mudahan ya. Kalau ketemu rumah saya pengen pulang. Diam di rumah. Gak mau di jalan lagi. Saya pernah dipandung ketangkep rajia. Di bawah tempat rajia saya dikasih makan. Di botakin di rumah. Di kasih sampo saya. Ke perawatnya. Minta sampo ke perawat saya. Kalau di sini Yudha udah berapa lama? Ada udah lama. Udah lama ya. Ya mudah-mudahan ya. Ada yang bisa nonton YouTube kita gitu ya. Mungkin dari keluarga Yudha. Yudha kangen banget sama keluarga. Siapa tahu nanti ada yang jemput gitu ya. Dari keluarga. Terus bisa kumpul-kumpul lagi insya Allah ya. Kau gak mau bilang sama adiknya. Dari perawat tadi? Dewi. Dewi. Dewi apa Dewi? Dewi apa Dewi? Dewi. 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 Kakak di sini ngomong gitu aja. Cepat tuh nonton. Dewi ini kakak saya ada di sini. Pajar itu. Di kak Pajar itu. Di kak Pajar. Ya lagi di sini kayak kakak. Oke kalau saya pulang. Kalau saya punya uang dikasih jajan buat adik saya Dewi. Saya mau minta maaf ke bapak saya. Mama saya. Rumahnya kerega saya dari Jakarta. Saya kangen. Pengen pulang. Kalau ketemu mau apa kamu? Mau peluh? Peluh ke mama. Ke adik saya ya. Masuk. Ya mudah-mudahan keluarga dari Yuda menyaksikan ya. Dewi. Mamanya. Yuda ini kangen. Yuda sebenarnya udah kepengen banget. Pulang ke rumah aja Anji. Kalau di rumah juga kemana-mana yaudah ya. Iya. Kepengennya di rumah aja. Sekarang udah lebih sembuh. Tapi orang tua tau gak kamu kakinya di situ? Hah? Orang tua gak tau. Gak tau kakak lu gini keadaannya nih? Gak tau loh ya Allah. Ya Allah ya Allah. Aduh andaikan tau pasti ya. Sedih juga ya. Masya Allah. Oke. Yuda mudah-mudahan ya. Nanti keluarga. Temu. Insya Allah. Insya Allah ditonton. Insya Allah ada. Di jalan apa Bandungnya? Di Ceroyom. Di Ceroyom. Di Ceroyom. Jadi warga Ceroyom ini ada Kak Yuda disini yang nunggu nih. Ya mudah-mudahan ada keluarga yang mampir kesini ya. Ya ke Al-Fajar Berseri ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa tersambung lagi jalan silaturahmi. Amin ya Rabbi. Kemudian juga apa namanya. Jadi bisa memberikan banyak inspirasi gitu. Yuda sebenarnya juga sehat-sehat aja ya. Sehat-sehat. Karena tekenan mental aja jadi dia merasa seperti kayak orang stres gitu. Padahal dia dasar sih gak stres gitu. Nah ini menarik nih Pak. Sebelum kita kesini kita denger banyak cerita tentang Bapak. Katanya di pasien-pasien yang ada disini pun. Karena Bapak aktifkan dengan kegiatan mengaji dan lain sebagainya. Ini malah ada yang jago ngaji juga gitu ya. Ada hafal Al-Quran. Hapal Al-Quran. Boleh juga tuh kita satu-satu kita datangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa harap di sini? About two years. Two years already? Almost two years. Almost two years. Because I... Etapa APDOL. Then it's a one year. But I'll be ready. Yeti,